Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan update InfoJuan. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang pionir yang sudah menghapus aplikasi P-Network dari handphonenya. Suatu kerugian yang tidak bisa dimaafkan dan penyesalanlah yang akan ia dapatkan karena dia telah menghapus aplikasi P-Network. Tidak akan pernah mungkin ya, tidak akan pernah mungkin Anda sukses tanpa sebuah perjuangan yang luar biasa. Tidak ada kata sukses seperti membalik telapak tangan. Jadi seorang pionir harus kerja keras, teliti, ulet, detail, perfeksiunis, tidak gampang menyerah, itu adalah prasarat yang wajib hukumnya untuk menjadi seorang pionir yang sukses, yang luar biasa. Gagal hal yang biasa, tapi jangan jadi generasi yang galau. Karena proyek P-Network ini adalah proyek jangka panjang, oleh sebab itu imbuan dari saya ya, para pionir harus selalu sabar dan sabar menunggu. Karena pada saat ini baru akan dimulai KJC Masal. Kortim sudah mempersiapkan segala sesuatunya biar proses KJC berjalan normal dan tanpa adaptuk. Setelah KJC pionir sudah terlewati, semua pionir sudah melakukan KJC, sesuai yang tertulis di dalam web Puku Putih P-Network, yang di dalam aplikasi masing-masing pionir, pada tanggal 28 Juni ya, tahun 2022, sesuai dengan haripi yang kedua itu, para pionir sudah bisa barter ya, peer-to-peer, atau sudah bisa belanja di P-Market, atau bisa juga terhubung ke jaringan walet, seperti indodak, terus walet, pintu, dan lain sebagainya. Saat-saat menanti KJC Masal adalah saat di mana pembentukan mental, psikologi bagi pionir, ternyata menjadi pionir sejati, pionir yang siap bertempur pada waktunya nanti. Tiba, tidaklah mudah, butuh proses dan persiapan akan diri, mari kita jaga asa yang telah terajut dengan cara melakukan kegiatan test net di ekosistem, melakukan edukasi tentang visi Mississippi Network kepada teman-teman pionir lain yang masih terdampar, pola pikirnya, dan jauh yang lebih penting, berdoa. Kepada yang pemilik alam semesta, sesuai keyakinan masing-masing, akan harapan yang ada, karena hanya kuasanya semua bisa terjadi, keep spirit, new mind di saat new normal, menyambut new era digitalisasi, pasti bisa. Sekedar informasi buat semua pionir yang masih menggunakan HP Android 5 dan iPhone 6, tidak perlu khawatir, masalah yang dialami oleh pionir sudah diketahui oleh core team, dan sedang dicari solusinya, jika mendapatkan undangan KYC, silahkan langsung di proses masih gagal dalam. Proses foto selfie, tidak perlu khawatir nantinya akan mendapatkan undangan KYC lagi, jika sistem KYC sudah siap dan validator sudah banyak, maka nantinya proses KYC akan mendapatkan waktu yang lebih lama, pionir yang masih gagal dalam proses KYC bisa dengan meminjam HP saudara atau teman yang lebih baik untuk melakukan proses KYC dengan catatan HP yang dipinjam belum digunakan untuk bergabung ke P-Network, atau belum ada P-Network di dalam filter HP tersebut, jika dalam proses KYC masih solusi sudah saya infokan di atas, Anda bisa meminjam HP saudara atau teman yang sistem operasi Android lebih bagus dan belum digunakan untuk bergabung ke P-Network, Anda cukup menginstal P-Browser saja di HP yang dipinjam setelah berhasil melakukan proses KYC Anda uninstall lagi P-Browser di HP yang di pinjam tersebut, perlu diperhatikan login di P-Browser wajib menggunakan verifikasi yang sama dengan P-Network agar terhubung. Terima kasih.